Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kita akan membahas lagi tentang sistem angka kredit yang baru Sistem angka kredit yang baru ini sebenarnya sudah pernah sebahas Di bulan-bulan sebelumnya sekitar awal-awal tahun 2023 Tetapi sekarang karena sudah terbit aturan atau peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 Sebagai pengganti atau revisi dari perka BKN nomor 11 tahun 2022 Maka perlu saya update pengetahuan tentang sistem angka kredit yang baru Seperti yang telah kita ketahui bahwa sekarang ini Berdasarkan Permen PAN-RB nomor 1 tahun 2023 Sistem angka kredit yang lama dihapus diganti dengan sistem angka kredit yang baru Yang lama bagaimana? Kalau yang lama kita untuk mendapatkan angka kredit Kita harus mengusulkan apa yang disebut dengan DUPAK Yaitu daftar usul penetapan angka kredit jadi ribet Misalkan kalau untuk guru itu berdasarkan Permen PAN-RB nomor 16 tahun 2009 Yang sekarang sudah dihapus Itu usulannya itu kita mengusulkan itu 79 item yang bisa kita usulkan Nah sekarang sistem angka kredit yang baru tidak lagi membuat DUPAK Oke kita menuju ke slide berikutnya Nah setelah DUPAK dihapus bagaimana cara menentukan AK atau angka kredit Angka kredit cukup dikonversi dari nilai kinerja yang besarnya bergantung pada jenjang jabatan dan nilai kinerja Oke disini ada kata-kata jenjang jabatan dan nilai kinerja Jenjang jabatan fungsional itu untuk yang keahlian Ini sahabat gas yang keahlian ya Jadi ada yang namanya ahli pertama, ahli muda, ahli madia, dan ahli utama Jadi nanti kalau kita sebagai guru maka jabatannya guru, guru ahli pertama, guru ahli muda, guru ahli madia, dan guru ahli utama Kalau kita sebagai pengawas maka jabatannya adalah pengawas ahli pertama, pengawas ahli muda, pengawas ahli madia, dan pengawas ahli utama Ini disebut dengan jenjang jabatan, ada empat tingkatan untuk jabatan fungsional keahlian Nah disamping itu nanti nilai kinerja, nilai kinerja nanti ada yang nilai kinerja itu cukup, ada yang baik, ada yang sangat baik, ada juga nanti yang kurang dan sangat kurang Ada pun disini yang saya contohkan adalah kinerja cukup, baik, dan sangat baik Kenapa? Karena pada dasarnya jarang kita guru, jarang kita pegawai mendapatkan nilai kinerja kurang, apalagi sangat kurang Cukup pun itu hampir tidak pernah, yang sering itu adalah nilai kategori baik atau kadang-kadang mungkin sangat baik Oke jadi saya ulang untuk jabatan, nanti ini ada ahli pertama, ahli muda, ahli madia, dan ahli utama Untuk nilai kinerja ada nilai sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang Nah angka kredit nanti ini akan bergantung dari jabatan dan nilai kinerja Nah bagaimana sekarang untuk menghitung angka kredit tahunan? Kita baca ya Setiap denjang jabatan memiliki angka koefisien untuk menentukan angka kredit tahunan sebagai berikut Ahli pertama yaitu 3A dan 3B, ini angka koefisiennya adalah 12,5 Ahli muda yaitu golongan 3C dan 3D, koefisiennya adalah 25 Ahli muda yaitu 4A, 4B, 4C, koefisiennya adalah 37,5 Dan ahli utama yaitu 4D dan 4E, koefisiennya adalah 5,50 Nah koefisien-koefisien inilah nanti yang menentukan angka kredit tahunan Bila nanti nilai kinerja itu cukup maka tinggal kalikan 75% Bila nilai kinerja baik maka kalikan 100% Bila nilai kinerja sangat baik maka kalikan 150% Jadi cukup mudah nanti tinggal dilihat koefisiennya dan dilihat nilai kinerja Kita lihat contoh berikut Contoh golongan 3B 3B ini adalah ahli pertama Maka angka koefisiennya adalah 12,5 Bila kinerja baik maka setahun dapat AK sama dengan 12,5 x 100% Tetap sama dengan 12,5% Nah bila kinerja sangat baik maka setahun dapat AK 12,5 x 150% Sama dengan 18,75 Jadi contohnya ini adalah baik maka tinggal x 100% Kalau sangat baik maka tinggal x 150% Dikalikan dengan koefisien yaitu 12,5 Oke kita lihat contoh berikutnya Contoh 2 Golongan 3C misalkan kita lihat golongan 3C 3C ini adalah ahli muda Maka angka koefisien adalah 25 Nanti kalau lupa silakan dilihat di slide sebelumnya Bila kinerja baik maka setahun dapat angka kredit sama dengan 25 x 100% Sama dengan 25 Nah bila kinerja sangat baik maka setahun dapat angka kredit sama dengan 25 x 150% sama dengan 37,5 Oke sekarang kita lihat contoh 3 Kita contohkan golongan 4B Nah 4B ini adalah ahli muda dia Maka angka koefisien adalah 37,5 Nah ini saya contohkan bagaimana bila kinerjanya cukup ya Bila kinerja cukup maka setahun dapat angka kredit 37,5 dari mana dari sini Angka koefisien x 75% Kenapa x 75% karena ini kategorinya nilai kinerja adalah cukup Kalau dikalikan menjadi 28,125 Nah misalkan kinerjanya sangat baik Maka setahun dapat angka kredit dikalikan 150% menjadi 37,5 x 150% sama dengan 56,25 Jadi inilah cara menghitung dan ketentuan menghitung angka kredit Oke sekarang misalkan kalau bila golongan 4A kinerja sangat baik dapat angka berapa setahun Silahkan Anda komen di kolom komentar Kalau masih bingung silahkan Anda bertanya Oke sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh